selamat menikmati metode perendaman benih nah metode perendaman benih ini jurakan untuk menyeleksi mana benih yang layak ditanam dan mana benih yang tidak layak ditanam dan untuk ciri-cirinya yang layak ditanam itu tenggelam ya jurakan mungkin jurakan juga sudah hafal karena di beberapa video saya memang ada pembahasan tentang cara penyemayan itu nah di saat ini jurakan juga bisa mempercepat untuk pertumbuhan bibi cabai itu dengan cara jurakan jurakan bisa menggunakan bawang merah sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan bibit cabai di video sebelumnya juga ada saya jelaskan nanti bisa dicari saja di scroll di bawah-bawah ya jurakan nah bagaimana untuk caranya saya kasih tips sedikit jurakan untuk caranya jurakan bisa menggunakan irisan dari bawang merah ini ke tempat perendaman benih tadi untuk proses ini hanya memerlukan waktu sekitar 5 jam sampai 8 jam saja itu sudah bisa nah nanti biasanya kalau jurakan mempraktekan cara ini itu akan bisa mempercepat pertumbuhan tunas atau kecambah yang keluar biasanya kalau 3 hari baru kecambahnya sedikit nah itu bisa lebih panjang sedikit nah tentunya itu berdampak terhadap pertumbuhan cabai akan menjadi lebih cepat dari biasanya jurakan nah disamping itu bibit yang unggul juga sangat berpengaruh jurakan untuk pertumbuhannya untuk waktu panennya dan yang lain-lain nah dengan demikian untuk pemilihan benih itu ternyata sangat penting juga jurakan jangan sampai jurakan memilih benih yang kurang jelas seperti itu dan untuk pertumbuhannya tidak ditulis daya berkecambahnya dan untuk usia panennya saya sarankan tetap memakai benih-benih unggul nah dengan begitu tidak akan ada benih-benih yang terbuang sia-sia atau ya banyak yang tidak tumbuh semisal contohnya atau pertumbuhannya kurang nah saran saya disini jurakan bisa menggunakan benih unggul rekomendasi dari saya yang pertama itu ada benih siostavi ini benih siostavi varitas baru dari cap kapal terbang tapi sudah bisa memikat banyak petani di Indonesia ada beberapa petani yang oleng dari benih cabai keriting yang sudah menjadi langganannya atau sudah menjadi ya benih cabai keriting yang akan saya tanam jika menanam cabai keriting nah itu bisa dipatahkan dengan benih cabai siostavi jurakan benih yang kedua itu ada benih red crease nah benih red crease ini selain dia untuk hasilnya bagus dia juga hampir mirip dengan benih OR42 terus yang ketiga itu ada benih luas benih luas ini dari BRC ya ini juga sudah produk lama bisa dipercaya dan untuk pertumbuhannya sendiri juga bagus dan yang terakhir itu ada pilihan yang terakhir ada magma jurakan magma boleh bisa dicoba untuk tampilan dari kemasan dari magma sendiri juga magma sendiri juga sudah baru ya jurakan tapi untuk daya berkecambah isinya itu tetap sama saja benih yang dulu cuma diganti kemasannya nah sedangkan untuk cabai rawit jurakan bisa mencoba viral viral ini sudah 2 tahun lamanya bisa bertahan di dunia perbenian cabai rawit jadi tidak ada salahnya untuk hasil dari viral sendiri menurut saya juga bagus nah selain dari benih viral saya juga merekomendasikan dari benih halbaniru jurakan halbaniru jurakan bisa memakai sakagen sakagen 2 ya sakagen 2 itu pemutahiran atau penyempurnaan dari benih sakagen 1 jadi untuk bobotnya untuk produktivitasnya dipastikan lebih bagus daripada sakagen 1 nah seterusnya itu ada benih sipon jurakan benih sipon ini juga tidak kalah bagusnya dari sakagen dan juga viral karena benih sipon ini untuk bobot perbuahnya atau besar buahnya itu lebih besar daripada viral untuk produktivitasnya dia tipe seperti tipe dompol itu ya jurakan untuk buahnya mengerombol di satu tempat seperti itu dan yang terakhir saya merekomendasikan mampiar super jurakan mampiar super ini dia banyak sekali diminati terutama di pulau jawa dan yang paling pasti itu di temanggung dan magelang untuk peminat dari benih mampiar super ini lumayan banyak ya jurakan karena memang di pasaran di pulau jawa gampang diterima untuk benih yang mampiar super ini nah dari benih cabai rawit yang saya sebutkan itu tadi jurakan bebas mau memilih yang mana karena dari yang saya sebutkan tadi itu juga merupakan benih yang panennya genjah jurakan jadi ya bebas tinggal selera jurakan saja mau pilih yang mana sesuai keinginan juga kebutuhan dataran dan yang lain sebagainya nah jadi kesimpulannya daripada jurakan memakai benih yang tidak jelas untuk umur panennya kapan dan berharap umur panennya cepat jurakan bisa menggunakan benih-benih yang saya sebutkan tadi tidak membuang waktu dan walaupun benihnya agak mahal sedikit tapi keuntungan yang didapat di saat budidaya tanaman cabai itu lebih banyak ya jurakan daripada jurakan memakai benih yang biasa-biasa saja nah kita kembali ke pembahasan cara mempercepat pertumbuhan bibi cabai jurakan selain di waktu persemaian itu juga bisa dilakukan di itu dia sudah pindah tanam ke lahan dengan cara perempelan nah kapan sih waktu perempelan ini bisa dilakukan waktu perempelan ini bisa dilakukan saat cabai belum berbunga atau belum masuk di fase berbunga biasanya setelah pindah tanam dan selang beberapa minggu itu bisa dilakukan perempelan di tunas airnya dilihat dari fisik tanaman cabai pun jurakan juga pastinya sudah tahu ya untuk tunas air ini dia posisinya itu untuk terkena sinar matahari sangat sedikit jurakan bahkan kadangkala memang tidak terkena sinar matahari jadi untuk pertumbuhannya itu memang kurang bagus untuk tunas air ini nah jika tunas air ini tidak jurakan rempel justru ini malah akan mengambil nutrisi yang harusnya diserap di daun yang utama jadi dia akan mencuri beberapa nutrisi dan untuk tentunya untuk pertumbuhan tanaman cabai jadi terhambat jurakan karena dari tunas air ini dia mencuri pasukan makanan dari jatahnya yang lain seperti yang daun utama yang kita kembangkan nah bagaimana sih untuk cara untuk cara perempelannya cara perempelannya juga mudah jurakan jurakan hanya perlu memotong tunas air di bagian bawah dan tanaman sampai berbentuk payung nah itu untuk perempelannya bisa dilakukan seperti itu jadi untuk kalau ada tunas air itu lebih baik dipotong untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai karena ya memang percuma jurakan untuk untuk pertumbuhan dari daunnya mungkin ya terhambat juga untuk di fase pembungaannya nanti jadi lama serancang memang harus di melakukan perempelan di tunas air itu nah kapan waktu yang tepat untuk melakukan perempelan waktu yang tepat untuk melakukan perempelan itu di siang hari saran saya karena kenapa saat di siang hari luka yang disebabkan oleh gunting kita itu atau tangan kita tadi bisa cepat kering jurakan jadi tidak akan menyebabkan jamur terus jadi lembab dan nanti akan terserang penyakit penyakit yang sangat meresahkan para petani atau meresahkan jurakan jemua nah selain dari melakukan perendaman dengan bawang merah dan perempelan disini untuk mempercepat tanaman cabai jurakan juga bisa menggunakan pupuk organik buatan sendiri caranya adalah menggunakan 3 buah kulit pisang matang dipotong kecil-kecil ya jurakan nah setelah itu jurakan bisa rendam yang kulit pisang tadi yang sudah dibotong-botong ke 1 liter air dan untuk wadahnya jurakan bisa menggunakan botol air mineral yang ukurannya 1,5 liter nah setelah itu bisa campurkan dengan EM4 dan yang satunya itu campurkan dengan larutan gula bisa atau air dari tanaman tebu itu juga bisa kalau yang lebih mudah saya rencaya memakai yang larutan gula nah masing-masing sebanyak 1 sendok ya jurakan jangan lupa EM4 1 sendok dan untuk larutan gulanya juga 1 sendok nah setelah semua dicampurkan jurakan jurakan bisa diamkan dulu untuk campuran dari pupuk organik ini selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu setelah 1 minggu jurakan baru bisa mengaplikasikannya ke tanaman capi untuk dosisnya jurakan cukup menggunakan 2 tutup botol dengan 1 liter air saja atau dosis maksimalnya itu 1 liter yang sudah dibuat tadi untuk 10 liter air jadi untuk dosisnya seperti itu ya jurakan sudah jelas kalau ada yang belum jelas bisa komen di bawah nanti bisa saya bantu kalau memang bisa saya jawab oke kurang lebih seperti itu jurakan untuk caranya sendiri menurut saya mempercepat tanaman capi mudah-mudah gampang kalau kita sudah tahu caranya memang mudah kalau belum tahu kadang memang pusing jadi tidak ada salahnya jurakan memantau terus toko deres supaya dapat informasi menarik lagi tentang tips dan triks di pertanian maupun review benih dan yang lain sebagainya nah jika jurakan mau membeli benih yang sudah saya sebutkan tadi yang umurnya genjah dan yang lain sebagainya jurakan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau klik di atas ini nanti diarahkan ke website toko deres dan jurakan bisa cari desainnya cabi rawit ada berbagai macam dari yang panennya cepat panennya lama terus dataran rendah dataran tinggi dan yang lain sebagainya oke semoga videonya dapat membantu ya jurakan saya Diko dari toko deres dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati